Ini ya, bisa padam dengan cepat dan tidak menyebar kemana-mana. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa yang terdampak dari kebakaran kemarin itu ada di gedung A. Gedung A, nah ini gedung A ini, ini gedung utamanya. Yang kedampak itu, jadi gedung A itu ada 21 ruangan, yang terdampak adalah 6 ruangan. 15 lainnya tidak, kemudian apalagi gedung B dan gedung C. Nah, apa, arca yang repatriasi kemarin itu ada 6 itu ada di gedung B, jadi jauh dari api gitu. Nah, itu yang situasinya, jadi kemudian situasi yang sekarang, apa yang ditindaklanjuti adalah tentu kita kerjasama dengan pus lapor, sedang bekerja, menginvestigasi situasinya. Kita sedang menunggu, karena kami sementara juga membentuk tim untuk identifikasi yang koleksi yang sedang terdampak. Jadi itu ada 6 ruangan, yang kemungkinan ada di prasejarah, tapi itu sebagian itu adalah replika. Ya, itu yang sedang diidentifikasi, tapi tentu kalau pastinya kita juga sedang menunggu, karena masuknya juga sedang menunggu keputusan dari pus lapor. Jadi itu, artinya replika itu ini ya, bukan benda aslinya, tiruan dari aslinya. Yang benda aslinya sendiri mungkin belum tentu ada di musim nasional, karena itu mungkin penting gitu, dan sebagainya. Jadi itu yang, apa, kondisi sekarang, kita sedang menunggu pus lapor, yang investigasi, kami juga sedang identifikasi mana-mana saja. Jadi kita fokus terhadap pengamanan cekar budaya. Jadi sekarang sudah ada di pos lain, apa, polisi lain, bahkan agak tebal, dua pasang, nggak sembarang orang masuk. Karena cekar budaya juga nggak boleh disentuh sembarangan juga. Nah, ini yang sedang kita koordinasikan untuk mengurup pus lapor untuk bisa masuk.